Oke teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama kami Dalam acara Video tentang Seputar anakan burung pelatuk Atau burung dok-dok Kali ini Kami akan memberikan Info tentang Cara membedakan Anakan burung pelatuk Ke dina dan jantan Burung pelatuk ini Dalam sankar Ada 4 Ini teman Ada 2 betina dan 2 Bejantan Ini saya ambil Semuanya Burung pelatuk ini Sehingga saya tinggalkan Burung sirpu atau burung kipo Burung kipo ini Nanti saya pindah sankar Karena burung kipo ini Sudah mandiri Nah ini teman Saya perlihatkan pada Anda atau teman-teman Di antaranya ada Empat tekor burung pelatuk Yang mana Antara Bulu kepala Tidak sama Ada yang hitam Dan ada yang Merah Cara membedakan Membedakan jenis kelaming Bedina dan jantan Sangatlah mudah Maka dari itu Saya memberi info Atau memberikan tip Untuk Anda Teman-teman Supaya tahu Cara membedakan Bedina Dan jantan Burung pelatuk ini Sengaja saya rawat Dari bulu Bulu apa itu Bulu jarum Sampai Mau terbang Supaya Anda tahu Cara Melihat Membedakan Jenis-jenis kelamingnya Ini burung ini Saya coba tangkrihkan Dalam Tembok Tidak bisa Terbang sekali Karena Bulu sayapnya Belum begitu Panjang Ini saya Saya taruh Dua Dan saya Atinggalkan Dua Di dalam Atas Sangkar Oke Dilihat Yang satu Kepalanya Merah Yang satu Ini Kepalanya Hitam Ini Sudah Jelaskan Antara Bedina Dan Contohnya Ini saya Perlihatkan Pada Angla Yang satunya Agresi Tidak Mau Mau Mematok Karena Burung ini Burung Sebangsa Burung Ya Predator Cuman Predatornya Sama Serangga Nah Karena Cuman Kalau di Alam Liar Atau Rehabitatnya Itu Ulat Ulat Dalam Kayu Kalau Dipelihara Manusia Cuman Makanannya Kalau Udah Besar Dia Mau Seperti Bur Atau Cantri Ini Saya Perlihatkan Ini Adalah Bejantan Atau Laki-laki Kepalanya Hitam Mengenai Bulu Sayap Dan Tubuhnya Sama Cuman Agak Sekar Dikit Hitam Ini Adalah Burung Burung Bejantan Oke Saya Tahu Lagi Dan Yang Satu Ini Adalah Burung Bedina Bebalannya Hitam Mengenai Bulu Sayap Atau Burung Lainya Agak Sama Ini Adalah Bedina Kepalanya Hitam Oke Udah Jelas Teman Burung Kelatu Ini Sangat Agresif Sekali Jadi Bila Anda Memelihara Burung Ini Taruh Di Dalam Sangkar Kawat Atau Besi Supaya Tidak Memakan Atau Merusak Sangkar Bila Sangkar Kayu Kalau Sangkar Kawat Atau Besi Tidak Mungkin Bisa Merusak Burung Sangat Agresif Sekali Ini Kalau Dibuat Maskeran Atau Buat Sekedar Riasan Sangat Baik Sikali Mengenai Buat Maskeran Kalau Kata-kata Becinta Burung Buat Maskeran Burung Pentet Atau Jendet Atau Burung Lainnya Sejenis Yang Berkicau Oke Ini Adalah Burung Kelantuk Jawa Atau Yang Disebut Burung Ketok Oke Lihat Bulu Teman Udah Paham Kan Antara Batina Dan Jantan Ini Sangat Agresif Sekali Terutama Burung Yang Kejantan Sangat Agresif Sekali Ini Kejantan Yang Sangat Agresif Semang Burung Ini Sekarang Alhamdulillah Perburuan Burung Kelantuk Atau Burung Tok Tok Ini Indukannya Tidak Begitu Diambil Karena Ya Katanya Harganya Murah Mengenai Harga Anakan Terjangkau Bicaran Antara 20.000 Atau 25.000 Jadi Tidak Begitu Mahal Mahal Amat Oke Lihat Dulu Ini Adalah Burung Kelantuk Atau Tok Tok Saya Taruh Satu Ke Dalam Sangker Dan Saya Taruh Satu Ke Dalam Sangker Sehingga Nanti Bisa Saya Alihkan Ke Sangkar Lain Oke Cukup Sekian Dulu Tidak